Kita beralih ke informasi lain, mencetak wira usahawan produktif menjadi salah satu solusi mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Latihan khususnya bagi generasi muda untuk memiliki keahlian menciptakan usaha harus terus digalakan agar jumlahnya terus bertambah. Wira usaha diakini sebagai salah satu solusi yang bisa memperbaiki perekonomian bangsa. Dengan memperbanyak pelaku usaha, otomatis membuka lapangan kerja baru sekaligus menambah pendapatan negara. Menjadi pelaku usaha tak sekedar inovatif dan memiliki konsep bisnis yang jelas, namun perlu mental yang kuat serta pantang menyerah. Hal inilah yang disampaikan Ketua Mumpartai Perindo Haritanu Sudibyo saat menjadi pembicara dalam workshop proposal bisnis yang bertema mencetak sejuta entrepreneur muda dalam rangka percepatan Indonesia Sejahtera. Workshop ini diselenggarakan oleh bidang kooperasi dan UMKM Garda Raja Wali Perindo atau GRIN di kantor DPP Perindo Jalan Diponegoro Jakarta Pusat Selasa Siap. Ya kalau untuk buat proposal bisnis itu kan gampang, ya kan? Banyak orang yang bisa buat lah. Yang paling penting itu menyiapkan diri kita, bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menjadi entrepreneur yang tangguh, yang tidak mudah menyerah, yang ulet, ya kan? Itu yang lebih penting. Sebagai sayap partai, GRIN ikut ambil bagian mencetak generasi muda yang produktif. Saran kami itu sebenarnya anak-anak muda yang kita support untuk menjadi entrepreneur. Itu bagaimana kita meng-create proposal yang baik dan benar, kemudian jika diajukan ke investor, itu mereka akan interest. Membangun usaha bukan hanya kerja keras, tapi juga ada inovasi-inovasi. Pelaku usaha harus jeli melihat perkembangan zaman, memahami kebutuhan pasar menjadi kunci kesuksesan di tengah persaingan bisnis yang cepat. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!